Intro Tahun ini 10 SMP di Kabupaten Manukwari siap melaksanakan ujian nasional berbasis komputer UNBK yang berlangsung pada 23 hingga 26 April mendatang. Sementara jumlah peserta yang akan mengikuti pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP di Kabupaten Manukwari 2.922 peserta. Demikian disampaikan Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari Yulis Worisio saat ditemui Kasuari Channel. Yulis menyebut di tahun 2019 ini jumlah SMP yang akan menggelar ujian nasional berbasis komputer atau UNBK sebanyak 10 SMP yaitu SMP Negeri 1 Manukwari, SMP Negeri 2 Manukwari, SMP Negeri 6 Wosi, SMP 13 Pasir Putih, SMP YPK 2 Manukwari, Madrasa Sanabia Negeri Pravi, SMP Yapis Manukwari, SMP Insan Mulia Suhaven, serta SMP Luh Hakim Andai. Sedangkan untuk ujian nasional berbasis kertas pensil atau UNKP akan diikuti 31 sekolah. Untuk jumlah peserta yang akan mengikuti pelaksanaan ujian nasional tingkat SMP di tahun 2019 mencapai 2.922 peserta. SMP di tahun ini ada penjung-junlah 2.922 siswa. Jadi 2.922 siswa. Untuk ujian tahun ini. Terus kemudian untuk UNBK itu ada 10 sekolah, itu masing-masing dari UNBK dari 10 sekolah itu kemudian SMP Negeri 1, kemudian SMP Negeri 2, kemudian SMP Negeri 6, kemudian SMP Negeri 13 Pasir Putih, kemudian SMP MTS Negeri Prafi, kemudian SMP YPK 2 Vanini, kemudian SMP YAPI Serelemi Manapuari. Di singgung terkait kendala yang ditemukan selama pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional USBN sejak Senin 8 April kemarin, Wen Sio mengatakan hingga hari ketiga pelaksanaannya bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Manukwari belum menemukan kendala yang berarti. Sementara itu pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer tingkat SMP CK Bupaten Manukwari akan berlangsung selama 4 hari, mulai tanggal 23 hingga 26 April mendatang. Natalindo Kerwai mengabarkan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!